Ini saya dari Dusun Periki, Desa Pelukaran, Kecamputan Gembong, Kabupaten Pati, Gunung Muria mau menuju Desa Gembong, Kecamputan Gembong, Kabupaten Pati via air terjun di Tirito Subo jahatnya sekitar 60 meter di bawah kita ini adalah Ladang Kencur jadi Pegunungan Muria ini sampai wilayah Pati dan Kudus ini termasuk pengekspor tanaman kencur ke berbagai kota di Tanah Jawa ini jadi jalannya berkelok-kelok di perbukitan itu kiri tebing kanan jurang dan Desa Kepuatan Pati 2016 Dukung Periki, Desa Pelukaran, Kecamputan Gembong ini menemukan Gareng Pung suaranya itu bertandang sungguh maro binatanya ini selamat menikmati ini penghasil kopi apokat jeruk pamelo di tambak itu sedang mengunduh apokat atau memetik apokat panen 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 sekitar lima kilometer dari sini akhirnya sampai juga di tempat yang kita shopping dari atas tadi kelihatan jantung tapak itu ya kalau di Dekati ya seperti ini yang shopping dari atas tadi kemudiannya dua sana dalam banget tapi ini jalur sudah motor bekasnya satu ini kalau izin gak berani ke jalur lainnya dia mending ke bekasnya ini ada gubuk di tengah hutan tempat tolatnya sudah ada lengkap tempat muduh pakai keret itu makin mendekati suara sungai ini airnya sudah gemerosok suara air depan sana air tercunnya sudah kelihatan air tercun terkosubu namanya sudah kelihatan air tercunnya air tercun terkosubu namanya jadi di sepulkan ini banyak sekali air tercun ketinggiannya sekitar 30an meter juga diambil airnya untuk kebutuhan air minum masak dan cuci di desa bageng bageng Rp. 2.000 ambil airnya dari tercun tercun ini dulu sempat menjadi tujuan wisata tapi sekarang sudah terbang kelai lihat tuh sudah padangka terurus dan juga dan biasanya terbahat di batu-batuan air minum ku habis nih aku mau ngambil bekal lagi di sini nih ini air bentuk nih mereka mengambil air dari sini ini langsung dimiliki masak segar banget ini sama aku agak kalah nih menuju ke desa-desa ini inilah air tercun tercun terletak di dusun bengkal perigi desa pelukaran kecamatan Humbung kebutuhan padi Jawa Tengah kita ke Jawa Tengah dulu ke kebuatan padi di pegunungan muria sisi utara ini gunung murianya ini inilah rengnya ini nah ini pas titik merah ini tepatnya air tercun 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 selamat tinggal air tercun tercun supaya saya melanjutkan perjalanan kembali ini namanya leweh leweh itu mata air-mata air kecil di sepanjang perjalanan berasal dari celah-celah batu ini namanya leweh nah sekarang kita berada di keberang tadi kita dari sana ya itu tadi dari sana sekarang kita udah di keberang ke keberang itu namanya menuju ke puncak bukit kecil dari sini nanti semuanya terlihat jelas nah nah aslinya sampai puncak juga ini banyak ditembuhi bunga-bunga seperti ini dimana-mana bunga warna ungu itu saya enggak tahu bunga apa namanya itu nah dari sini suasana sangat menyeramkan bahwa kita ini jurang yang sangat dalam sekali ini itu waduh gembong di sana kita melihat jurang yang sangat dalam bawahnya ini tuh lihat tuh kemiringannya hampir 75 derajat ini tapi para petani juga masih berani menanam itu tipe-tipe yang ditanami jagung ini padahal ini laring sangat terjal nih ada jagung ada rumput gajah untuk tanaman ternak itu air terjun tetosubu tadi itu di sana itu di ujung lakuan itu makin ke sini makin menyeramkan sangat terjal itu jalan tadi yang dilipati bahwa ketosubu itu jalannya tuh kelihatan tuh dan setapak petani tuh ini jalan sangat legin dan terjalin makin menemukan sepeda motor penduduk jalannya tuh senancak jarang di bawang ini jarang orang kat sini terus nantak terjalin sana juga hasilnya sampai atas juga jadi di sana tadi yang menemukan dan setapak lagi setelah beberapa saat kehilangan sejak ini kok jalan pada suara kita montor tuh di sana akhirnya sampai di daerah Watu Dukun nih kalau di sini udah montor udah bisa lewat nih kenapa ini dinamakan Watu Dukun mungkin di sini ceritanya ada tapi saya gak tau dan watunya dimana juga gak tau orang yang sini kepanjang juga sudah gak tau mungkin orang tunggu-unggu dulu kalau di Bilibuntung ini mobil sudah bisa lewat motor bisa lewat cuma kalau mobil ya kalau musim jalan sebaiknya mobil yang 4x4 off-road karena jalannya sangat licin sekali nanti bisa berputar di puncak di Bilibuntung eh maaf di puncak Watu Dukun puncak Watu Dukun di belakang kita itu dan ini yang turun terus menuju 7 rupiah di Sambagung nah kita kasih dari sana sampai waktu Dukun ini kelihatan dekat tapi yang didalami sangat capek banget itu petani siap-siap pulang sudah dapat rumput banyak ini juga akhir Jumat langsungnya Jumatan sekarang kita cunggah lagi yang sangat dalam cerali juga itu ada bekas bantuk ini mungkin bantuk ini ini jalan-jalan ini sepadanya penduduk yang kele yang punya lahan di atas ini nah dirinya kalau jalan-jalan itu Tor ini sementara ini tanjakan tinggi ini kalau di kamera tapi tidak begitu jelas kelihatan tanjak tinggi tapi di kamera kayak biasa saja kalau di sini tanjakannya tinggi ini makanya ini buktinya banyak bekas ban selip-selip ini kita makan kosong naiknya ini mereka sosok pulang sambil makan telur bakar sekarang kita memasuki area gili buntung atau kawasan alas utupan gili buntung atau alas utupan ini dulunya hutan selantara tapi sekarang sudah dimuka oleh penduduk jadi ini namanya barunya bukan alas utupan lagi alas bukaan namanya di depan nanti ada camping ground yang sudah terkarat namanya camp ground tutupan di sambageng tentu camp ground alas utupan di sambageng yang sudah sehatan itu ada postnya itu tapi itu umurnya cuma 1 malam jadi pas tahun baru 2020 kemarin juga untuk camping ground sekaligus terakhir kalinya terakhir kalinya terakhir kalinya di camp ground alas utupan inilah camp ground alas utupan dibuka tanggal 1 januari 2020 sekaligus tidak ada aktivitas apa-apa lagi tempatnya yang sudah dibongkor ini kemandangannya melihat ke sana jurang dan bukit inilah camp ground tutupan di sambageng ke camatan ngembong kabutan padi sayangnya ini hanya dibuka 1 malam saja pada tahun baru 2020 area sawah di sambageng kecamatan ngembong kabutan padi jatengah foto-fotonya ini waktu para pemuda mengadakan acara ini sebenarnya bagus juga tempatnya ini saya sekarang sudah bongkor lias sudah mati sekarat hanya satu malam saja sekarat ini lahir sekaligus mati sungguh disayangkan inilah nasib camp ground alas tutupan kalau di pancana itu yang teletan putak itu biasanya untuk tanaman kentur kalau selain kentur tidak begitu merusak lingkungan kalau kopi masih bagus akarnya kuat tapi kalau kentur jadi gungil seperti itu sebenarnya itu termasuk membahayakan lingkungan karena kan bukit terjal jadi kalau sampai ke itu rawan longsor dan banjir selain itu daerah capuan jadi berkurang akhirnya dari camp gun alas tutupan ini kita bisa pandang dusun rupiah di sambageng ini namanya dusun rupiah di sambageng kampung padat duduk di lereng gunung muria sana gunung muria muria penuduk yang mau berangkat ke ladang itu pulih membawa pakan untuk renaknya inilah karkir minilium mereka bekerja tanpa menentuk persamaan gender demi ternak mereka masalah kadah pak jih monggo jerek leren jih kalian ketuk keringat jih ngasuh monggo hehehe monggo 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 masih kuat berjalan tiap hari PP 2 jam dari dusun rupiah ke daerah patuh dukun atau gelib untung ditempuh 1 jam PP 2 jam dulu katanya kemampu tiga kali lipat dari itu jadi dulu ini khusus untuk tenak sabi gerbo kambing untuk menuduk sekarang jadikan perkebunan ini saya bareng mbah safar saya ingat sudah 75 tahun tapi masih kuat berjalan PP tiap hari 2 jam naik turun gunung ini batas terakhir tutupan sekarang kita masuk wilayah menjangan berarti jaman ini kira-kira kata menjangan inilah suasana wilayah menjangan menjangan adalah nama binatang wilayah dan ini sudah tanah pemacekan artinya sudah mempunyai surat kalau yang tutupan tadi bukan untuk wilayah masih milik berhutani rata-rata orang kalau rajin pedang lagi memang abad sehat mbahnya ini usia 75 tahun masih sehat berjalan kaki tiap hari minimal 2 jam naik bulun gunung ini bukan jalan rata loh ya dari rumahnya sampai ke hutan puluhnya masih membawa pakan renak di hutan dia pekerja membersihkan ladang-ladangnya itu kalau kalau yang muda-mudahan pasti naik motor kalau yang generasi mata lalu naik sandal itulah sekilas profil dari Mbah Sabar lahir tahun 1945 sekarang nampak di bawah desa namanya Dusun Rubiah Desa Dilarang Lembah Muria ini masuk padat banget ini meskipun di larang bukit akhirnya sampai juga di Dusun Rubiah Desa Dilarang Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Jawa Tengah Masih sangat asrik Desa Mereng ini di Sentra Juru Pamelo jadi disini banyak bos Juru Pamelo petai Pamelo pembitan Pamelo dan lain sebagainya setiap rumah Ratatar punya jeruk Pamelo disusun Rubiah Desa Mbah Geng inilah Dusun Rubiah di Lerang Gunung Muria Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Desa Mbah Geng Pes Desa Rukiah Ini Pes Meskipun Di Arang Gunung Di Abil Lembah Tapi Sangat Padat Sekali Rumah Lihat Sangat Padat Kecik selamat menikmati